Sampai sekarang pun tim BPPD dan juga dibantu masyarakat masih mencari korban yang hilang. Didugo korban terjatuh ke sungai Batang hari ini. Mudah-mudahan Bang Jek pribadi ini, Bang Jek no'akan secepatnya ketemu nih. Kayak mana pantauannya? Ini dia pantauan Bang Jek. Berbagai macam spekulasi dan penyebab dari hilangnya Matsarni, warga RT1 Desa Kuap Kecamatan Pemayung yang hilang tersebut. Bahkan Al-Sumadi, Kepala Desa Kuap saat dikonfirmasi mengatakan bahwa saudara Matsarni hilang pada saat mencari sapi. Hilangnya korban diketahui pada selasa sekitar pukul 14.00. Kepala Desa Kuap Batang hari mengatakan korban dalam keadaan sakit dan sedang mencari sapi di kebun miliknya sendiri. Untuk pencarian masyarakat dibantu juga dengan BPPD Batang hari, namun hingga saat ini korban belum bisa ditemukan. Itu di mana lokasi yang mencari sapi? No, diperkirakan di sekitar RT1, di dekat jalan kabupaten, lintas, antara Bok dengan kebun dia sendiri, kebun Pak Karet. Yang di belakang Pak Karet sekarang? Iya, betul.